Hai eh jangan gitu mau tuh jangan teriak-teriak ya iya ntar mama beliin sepeda kalau kamu dapet ratus ya atau duit atau rumah tuh kan jadi bingung kadang-kadang kita enggak mau teriak anaknya teriak kita suruh diam tapi pakai teriak terus eh boleh enggak kita ngasih sesuatu reward berupa uang barang ke anak kira-kira positifnya apa negatifnya apa materi seperti ini nih kalau kita enggak rajin googling enggak cari komunitas untuk sharing itu enggak akan tahu itu karena enggak ada sekolah untuk jadi orangtua nah tapi ternyata saya menemukan satu komunitas lingkar inspirasi keluarga Indonesia dari situ ternyata banyak sekali materi-materi yang saya butuhkan Nah yang pertama saya ikut zoominar itu yang mengenai bagaimana cara menasihati anak menegur anak itu tanpa pakai acara teriak-teriak itu perlu banget buat saya waktu itu karena kadang-kadang saya tuh kadang diupo saya emosi walaupun sebelumnya kita enggak mau teriak tapi jadinya spontan teriak gitu walaupun ya kita sadar sih sebenarnya habis itu kita juga udah enggak seperti itu lagi kadang-kadang kita tidak sadar kalau pada saat kita emosi itu mungkin ada melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati mereka nah terus kedua saya ikut zoominar tentang teenager karena saya juga punya anak yang sudah masuk usia remaja yang sebenarnya kalem-kalem aja tetapi ternyata kalem itu bukan berarti tidak ada masalah masalahnya juga banyak sekali jadi saya harus banyak tahu banyak belajar banyak tanya banyak sharing dengan teman-teman yang lain Nah terus juga tadi tuh yang tentang reward juga pernah dibahas di like jadi komplit sih ya bukan hanya tentang masalah keluarga tapi juga tentang diri sendiri terus eh bagaimana melimbulkan potensi kita sendiri ya jadi banyak sekali hal positif yang bisa saya dapat dari like kalau ada challenge ada apa ya saya ikutan karena memang challenge-nya itu terbukti bisa eh mengatasi beberapa masalah dalam kepribadian kita jadi terima kasih like Indonesia yang sudah membantu eh orang tua khususnya untuk mendapatkan informasi-informasi positif yang dapat diterapkan ke keluarga kita dan juga selamat ulang tahun yang pertama semoga panjang umur sampai seterusnya saya dengar juga banyak program-programnya yang keren-keren dari yang seminar gratis dari yang siaran di radio terus bisa juga tonton di YouTube sampai eh beberapa core skill yang berbayar juga ada tapi terjangkau dan juga untuk acara-acaranya itu sangat berbobot ya dan didukung oleh mara sumber dan pembicara yang memang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing jadi sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun happy birthday to like happy birthday to like happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to like happy birthday